Hadapi tantangan digital di era 4.0, Kementerian Komunikasi dan Informatika luncurkan program literasi digital nasional serentak di 16 stasiun TV, 34 provinsi, dan 514 kabupaten kota. Di Provinsi Sumatera Barat, peluncuran program literasi digital nasional Indonesia Makin Cakep Digital dibuka Wakil Gubernur Aude Joinaldi di Hotel Merkir Padang pada Kamis 20 Mei 2021. Ia mengatakan pada era 4.0 ini intinya adalah Internet of Things, yang artinya mengkoneksikan banyak hal meski COVID-19 membatasi ruang gerak, tapi ada dua bidang yang tetap berkembang, yaitu pertanian dan teknologi informasi digital. Ia juga menambahkan bahwa dalam keadaan pandemi ini, justru percepatan digital di Indonesia menjadi 2,5 kali lebih cepat, namun adanya akselerasi transformasi digital saat ini juga menjadi tantangan untuk penggunaannya untuk lebih cakap, cerdas, dan bijak dalam menggunakan Internet. Maka dari itu, Kemkominfo ingin memastikan 196,7 juta warganet di Indonesia mampu mengoptimalkan kebermanfaatan Internet, salah satunya melalui peluncuran program literasi digital ini. Menteri Kominfo Johnny J. Plate menyampaikan, pentingnya memahami empat dasar literasi digital yaitu keamanan digital, keterampilan digital, etika digital, dan budaya digital. Secara terpisah, acara memecahkan rekor muri dengan jumlah partisipan online terbanyak diselenggarakan secara offline di Gelora Bung Karno atau GBK Jakarta, bersama Menteri Kominfo Johnny J. Plate, Mendagri Tito Karnavian, dan secara virtual dihadiri Presiden RI Joko Widodo, dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Presiden RI Joko Widodo secara virtual menyampaikan harapan agar gerakan literasi digital di Indonesia bisa terus membesar dan melakukan kerja-kerja konkret generasi cakap internet untuk kegiatan edukatif dan inovatif dan penuh konten positif. Yang menyebut tantangan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, cyberbully, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital ini perlu terus diawasi demi kesatuan dan persatuan bangsa. Terima kasih telah menonton!